Kamis ini sidang kasus korupsi satelit Kementerian Pertahanan kembali dikelar dimana agennya sidang hari ini adalah meminta keterangan dari beberapa saksi ahli dan untuk mengetahui jalan yang persidangan sudah bergabung reporter BTV Aulia Rahman di Pengadilan Negeri Tindak Bidana Korupsi Jakarta Pusat Aulia, silakan dengan laporan Anda Aulia Dapat kami sampaikan bahwa hari ini memang sidang untuk kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit kasus 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan periode 2012 sampai 2021 kembali digelar di Pengadilan Negeri Tindak Bidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini, Kamis 25 Mei 2023 dan sidang kasus korupsi ini tadi baru saja dibuka sekitar pukul baru saja dibuka oleh Majelis Hakim Tindak Bidana Korupsi Jakarta Pusat sekitar pukul setengah 11 pagi tadi dan dalam sidang kali ini penuntut koneksitas yakni komposisi antara jaksa penuntut umum dan juga auditor militer ada mendatangkan tiga saksi ahli dalam persidangan ini para saksi ahli tersebut yakni atas nama Wahyudi Hasbi Iman Wicak Sono serta Yudhama Indra ketiganya ini merupakan saksi ahli di bidang di bidang satelit dan juga telekomunikasi sebagai info ketiganya juga punya background yang cukup mumpuni di bidang satelit dan telekomunikasi untuk Wahyudi diketahui merupakan periset sosok periset dari badan riset dan inovasi nasional serta memiliki spesifik ahlian di bidang sistem satelit sementara untuk Iman Wicak Sono ini diketahui merupakan pensiunan yang juga sempat bekerja sebagai konsultan pada konsultan perusahaan asing yang bekerja di bidang satelit kemudian juga ada juga untuk saksi ahli Yudhama Indra yang ini diketahui merupakan karyawan dari sebuah perusahaan telekomunikasi satelit dan saat ini dapat kami sampaikan juga bahwa ketiga saksi ahli ini telah disumpah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan keterangannya berdasarkan keahliannya dalam persidangan serta sampai saat ini sedang permintaan keterangan dari para ahli ini masih berlangsung sampai saat ini dan dari substansi persidangan yang kami peroleh salah satu yang sempat dibahas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ini menanyakan kepada saksi ahli Wahyu Diasbi terkait dengan maksud dari slot orbit 123 berikut juga posisi dari apa yang dimaksud dari posisi slot orbit dari 123 dan sampai saat ini dapat kami sampaikan sidang masih berlangsung permintaan keterangan juga masih terus dilakukan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun juga nanti dari pihak Jakarta Penuntut Umum juga rencananya akan meminta keterangan meminta keterangan dari para sahli ahli berikut juga pengacara para terdakwa dalam kasus ini dan sebagai info juga dalam kasus ini duduk sebagai terdakwa ya ini dirjen dirjen kekuatan pertahanan kementerian pertahanan untuk periode Desember 2013 sampai 2016 laksa menunggu undal Purna Wirawan Agus Purgoto serta mantan komisaris utama PT Dini Nusa Kusuma Arifin Wiguna Direktur utama PT DNK Surya Cipta Widular serta ada warga negara asing berkebangsaan Amerika Serikat atas nama Thomas Anthony van der Heiden yang juga berkedudukan sebagai senior advisor pada PT DNK atau Dini Nusa Kusuma. Dan para terdakwa ini didakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar 453 miliar dari korupsi, akibat kasus korupsi proyek pengadaan satelit suat orbit ini. Dan untuk saat ini dapat kami sampaikan kembali bahwa percidangan masih terus berlangsung dan permintaan keterangan masih terus dijalankan dan nantinya akan rencananya mungkin dari pihak pengacara salah satu ketakwa juga akan memberikan statement berkaitan dengan kasus yang tengah disidangkan ini. Demikian.